Intro Dimana yang pertama ada Sule dan Nathalie Holsker Komedian Sule dan Nathalie menikah pada 15 November 2020 Pernikahan tersebut ditayangkan langsung di stasiun televisi Yang kedua ada Andika Pratama dan Usi Usi dan Andika menggelar pesta pernikahan di Jakarta dan juga Malang Dimana pernikahan mereka disiarkan di televisi Selanjutnya yang ketiga ada Eko Patrio dan juga Fiona Dimana menikah tahun 2001 saat media sosial tidak seperti sekarang Ternyata pernikahan Eko dan Fiona disiarkan di televisi Yang keempat ada Anang dan juga Ashanti Dimana pernikahan Anang dan Ashanti juga tidak kalah meriah loh Bahkan sampai disiarkan di salah satu stasiun televisi Selanjutnya ada Rafi Ahmad dan juga Nagita Slavina Dimana pernikahan Rafi dan juga Nagita juga disiarkan langsung di televisi Bahkan sampai acara pengajian jelang pernikahan Selanjutnya ada Alisa Subandono dan juga Duda Herlino Dimana Alisa dan juga Duda menikah disiarkan langsung di televisi Sampai sekarang rumah tangga mereka sangat harmonis Yang ketujuh ada Olah Ramlan dan juga Awfar Disiarkan langsung di dua stasiun televisi saat menikah Olah Ramlan dan Awfar tidak bisa mempertahankan rumah tangganya Yang ke delapan ada Baim Wong dan juga Paula Pernikahan Baim dan Paula menjadi perbincangan Lantaran disiarkan di televisi dan sangat mewah Yang ke sembilan ada Amar Zoni dan juga Iris Bella Momen sakral pernikahan mereka disiarkan langsung di televisi Sehingga kini Amar dan juga Iris dikaruniai dua orang anak Yang ke sepuluh ada Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah Bukan hanya pernikahan yang disiarkan di televisi Saat Aminah Akika juga disiarkan langsung loh Selanjutnya ada Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar Lesti dan Rizky Bilar menjadi artis yang pernikahannya ditunggu Bahkan tak heran tayangan pernikahan mereka secara langsung Sangat dinanti para penggemar Yang ke dua belas ada Via Valen dan juga Jeffra Via Valen menikah dengan Jeffra Di mana pernikahan tersebut ditayangkan di televisi Selama lima hari berturut-turut Yang ke tiga belas ada BCL dan juga Asraf Pernikahan mereka disiarkan oleh media Indonesia dan juga Malaysia Empat belas ada Ria Ricis dan juga Tengku Rian Mulai dari lamaran sampai akad nikah disiarkan secara langsung Pernikahan Ria Ricis di gelar 12 November bersama Tengku Rian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!